Sedan pagi bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menghadiri sekaligus membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan 2 tahun 2021 yang diikuti 30 peserta dari jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Pelatihan kepemimpinan ini berlangsung mulai tanggal 8 Maret sampai 26 Juni 2021 mendatang. Dalam pelatihan nantinya akan diisi berbagai materi. Pertama mengenai kedisiplinan, korupsi, Pancasila, dan lainnya. Usai membuka kegiatan, Sekda Sudirman melakukan pemasangan ID Card secara simbolis kepada 2 peserta. Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam sambutannya menyampaikan, melalui penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawasan ini, peserta dituntut meningkatkan kinerja, sehingga melahirkan kualitas dalam pekerjaan yang berkompeten menuju perubahan yang lebih baik. Dirinya berharap peserta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar, agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat, sehingga menjadi pemimpin atau ASN yang profesional. Sudirman menegaskan, setidaknya terdapat 3 kompetensi yang didapatkan oleh para peserta. Pertama, kompetensi manajerial, kedua kompetensi intelektual atau profesional, dan ketiga memiliki kompetensi moral. Selain itu, Sudirman menegaskan, dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung di Provinsi Jambi, maka pelatihan yang digelar di BPSDM Provinsi Jambi berlangsung dengan memenuhi protokol kesehatan yang tetap. Ini, paling tidak ada 3 kompetensi yang akan dicapai, pertama kompetensi manajerial, jadi seorang ASN juga harus memiliki kompetensi manajerial, mampu memimpin, mengorganisir, karena mereka-mereka tidak calon-calon pemimpin. Kemudian yang kedua, dia juga harus memiliki kompetensi intelektual dan profesional tentunya. Yang ketiga, kami berharap juga tidak kalah pentingnya adalah mereka semua nanti memiliki kompetensi moral. Jadi pelayanan yang baik, prima, juga harus dibarengi dengan moral yang baik dari para pelayanannya, dari para ASN.